Halo Sagittarius, selamat datang di Frinimu Taro Channel, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ya, Sagittarius, hari ini ada lagi yang mau untuk dilihat mengenai apa sih yang membuat mereka kagum ya dan jeles sekaligus. Atau kagum saja bisa, jeles juga bisa, ya kita lihat saja ya Sagittarius. Tapi tetap loh, ini adalah pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% cocok. Disarankan, kalau mau lebih detail, ke pesanan leading ya, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Oke, Bismillah ya, untuk Sagittarius, kita lihat apa yang membuat mereka kagum atau jeles, atau dua-duanya ya. Kita lihat, ups. Oke, Sagittarius, ada King of Im, Im ini tongkat ya, One. Death, oke. Lima kelelawar atau lima pedang, demun, lima koin, lima tamkin ya, lima koin. Oke, lovely, hari ini aku tidak baca kebalik ya, apa yang membuat mereka kagum sekaligus juga iri atau dua-duanya. Kalau aku lihat ya, yang membuat mereka kagum adalah keteguhan hati kamu, kebulatan tekad kamu, kegigihan kamu, your determination kalau aku lihat seperti digambarkan King of Im. Apapun yang menimpa kamu, masalah sebesar apapun, aku lihat kamu bisa mengatasi seperti digambarkan ya, Raja Tongkat ini dan ada energy death. Juga ada energy demun ya, karena aku pakai deck ini ya, dari Halloween deck. Ini demunnya seperti kayak werewolf ya. Nah, kamu bisa menjelma menjadi seseorang yang kuat ya. Dari seseorang yang kayak biasa-biasa aja, ketika menghadapi masalah, kamu mengeluarkan suatu hal, yaitu jiwamu, yang ternyata kuat men, gitu kan. Dari dibalik, misalnya kamu terlihat kalem, kamu terlihat biasa, kamu terlihat sangat biasa malah ya. Tapi ketika masalah menerpak kamu, kamu berubah, berubahnya ini dalam artian di mana kamu bisa mengatasi masalah apapun. Kamu keluar sebagai seorang yang, orang lain nggak nyangka. Nah, itu yang membuat mereka kagum. Yang membuat mereka iri, nah, dengan keberhasilan kamu mengatasi masalah ini, mungkin juga karena ada yang menjatuhkan kamu. Karena mereka jelas, nah, mereka mau menjatuhkanmu, yang terjadi malah kamu berubah menjadi tambah kuat, tambah gigih. Kekehan kamu malah tambah kuat, gitu kalau aku lihat ya. Coba sekarang aku buka klarifikasi ya, lovelies. Ada 5 pumpkin, 5 labu, yaitu 4 coin ya. Oke, ada The Magician, yes. Kamu keluar sebagai pemenang. Kalau aku lihat, King of Pumpkin, Raja Labu atau Raja Coin. Lihat ya, energy-energy. Energy-energy, maksud aku, orang yang kuat. Queen of Im, Ratu Tongkat. Queen of Beds, Ratu Kelawar atau Ratu Pedang. Nah, di sini kalau aku lihat ya, semakin orang-orang yang jelas ke kamu menjatuhkanmu, semakin kamu kuat. Semakin kamu kalem, gitu loh, menghadapinya. Mungkin waktu pertama kali kamu menghadapi masalah ini, kamu mungkin agak boleh dikatakan panik ya, mencari permasalahan kesana kemari. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pembelajaran yang kamu hadapi, aku rasa kamu mengambil hikmah dari suatu pelajaran yang hebat ya. Aku rasa kamu berubah menjadi kalem aja, gitu. Karena permasalahan tuh kamu bisa handle. Karena apa? Kamu udah menjadi seseorang yang piyawai ya dalam menghadapi masalah apapun. Masalah cinta, masalah keuangan. Ujian atau sekolah kehidupan datang menerpa kamu dari berbagai arah. Tapi kamu keluar sebagai seseorang yang justru dengan tempaan tersebut, kamu menjadi orang yang lebih kuat seperti di gambar mereka di Magician. Dan energy the moon juga ya, yang aku lihat malah menjadi serigala, werewolf gitu loh. Justru orang malah tambah ya iri, tambah jelas ya. Walaupun juga tersebagian, ada juga yang kagum ya, aku rasa. Dan seperti mencontoh kamu dalam menghadapi masalah apapun, seperti digambarkan 5 koin. Masalah keuangan 5 kelelawar, artinya permasalahan yang sulit dilakukan, sulit dihadapi bagi orang-orang yang biasa. Kalau aku lihat ya, ada energy 4 koin, di mana aku rasa kamu teguh sama pendirianmu. Kamu kalau udah megang prinsip, kamu pegang erat-erat. Seperti itu ya kalau aku lihat ya, apa sih, nggak ngikut arus gitu kamu tuh. Ikan yang tidak mengikuti arus adalah ikan yang hidup justru. Aku lihat seperti itu ya, kamu nggak mengikuti arus. Dan kebahagiaan aku rasa ya, untuk para sagittarius akan kamu dapatkan. Sebeban, seberat-berat apapun ya, beban yang dipikulkan ke kamu. Aku rasa kamu bisa handle. Justru dengan beban itu ya, semakin berat beban itu menimpa kamu, semakin kencang kamu bangkit. Ya, seperti juga digamarkan, aku lihat ini. Tiga im, tiga tongkat. Kamu menjadikan suatu kesempitan menjadi suatu kesempatan. Dan itu yang membuat kagum orang, sekaligus juga jelas ya. Yang tambah jelas ya, tambah sakit hati. Kalau aku lihat ya, seperti digambarkan 10 tongkat ini. Ini aku juga melihatnya sebagai orang yang suka jelas sama kamu. Jadi kayak gimana ya, akhirnya ya mereka sendiri yang kebebanan. Kamu mah udah happy ya, kamu mah bisa mengatasi masalah itu dan menemukan suatu peluang-peluang baru. Nah, mereka yang sepertinya jelas sama kamu, malah kebebanan sendiri. Seperti digambarkan 10 tongkat ini, atau 10 im di sini. Kamu, aku lihat di sini ya, seperti digambarkan tebaran kartu ini, ada energi bulan di sini. Karena aku pakai Halloween tarot ya, tarot deck. Nah, aku rasa itu adalah pertanda di mana semesta, Tuhan yang mahu kuasa, melalui spirit guide. Kamu ya, akan selalu mendampingi kamu. Membantu kamu. Menuju, mengarah kepada seharusnya kamu berada. Gitu ya, saya Gitarius. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.